selamat menikmati menggunakan krim atau balsam atau istilahnya obat penumbuh jenggot dan misalnya kami sarankan sekali lagi agar kita mencukupkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam artian kita syukuri jenggot tumbuh atau tidak tumbuh itu kita syukuri barakallafikum kita tidak diperintahkan untuk mengobat jenggot kita agar tumbuh tidak diperintahkan barakallafikum yang diperintahkan adalah apabila Allah SWT menakdirkan kita tumbuh jenggotnya misalkan barakallafikum maka kita diperintahkan untuk memanjangkan dan memelihara jenggot tersebut bukan untuk mencukur bukan untuk merapikan bukan untuk mengerak atau dalam artian apa mencukur habis nah tidak itulah yang diperintahkan nah mencukurlah kumis-kumis kalian dan nah biarkanlah jenggot kalian memanjang atau nah barakallafikum pelihara jenggot-jenggot kalian barakallafikum seperti itu ini menunjukkan bahwasannya kita tidak diperintahkan untuk nah karena memelihara jenggot adalah wajib kemudian kita membeli obat untuk agar jenggotnya tumbuh misalkan tidak perlu barakallafikum kita syukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita kita ditakdirkan misalkan jenggotnya tidak tumbuh ya kita syukuri barakallafikum dibalik itu ada hikmah yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut misalkan Allah SWT takdirkan kita memiliki jenggot yang panjang misalkan ya kita syukuri dirawat nah dijaga dipanjangkan nah barakallafikum tidak perlu dikurangi tidak perlu dicukur nah barakallafikum seperti itu jadi tidak perlu kita menggunakan krim atau balsam untuk membantu apa menumbuhkan jenggot barakallafikum nah seperti itu syukuri aja apa yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya baik yang tumbuh jenggotnya maupun tidak nah semua masing-masing bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut karena kenikmatan Allah SWT terhadap hamba sangatlah besar bukan sedikit bukan banyak dalam artian banyak bagaimana terhitung itu tidak karena banyak sekali nah kita katakan banyak sekali nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya dan termasuk kenikmatan yang sangat besar adalah kita bisa beramal amalan sunnah dan juga bisa mengamalkan agama nah ini dengan dengan benar barakallafikum Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim wa'anta'udzu ni'matallahi la tuhsuhat jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah SWT nisya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya walau alam suhabu alhamdulillah selamat menikmati